Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan untuk edisi kali ini, saya akan perkenalkan dulu untuk narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada dari Kuasa Hukum, ada Bapak Afrian Bonjol, ESH, LLM. Selamat malam, Pak Afrian. Kemudian juga ada Pak Abdul Hajar, Pikar Hajar ya, dari Praktisi Hukum, dosen Eva Trisakti. Selamat malam. Kemudian yang terakhir ada Bapak Zulkarnan Effendi, ini mantan pegawai dari PT ASABRI. Betul ya Pak ya? Betul. Selamat malam. Selamat malam. Ya, pemirsa sidang kasus korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI yang merugikan negara sebesar 22,7 triliun rupiah yang berlangsung di pengadilan Tipekor Jakarta. Pada awal Januari lalu, ini sudah mencapai putusan. Putusan yang dibacakan hakim lebih berat dari tuntutan jaksaf penutup umum. Nah, ini saya akan bacakan dulu masing-masing fonisnya keempat terdakwa. Yang pertama itu ada Mayjen Purnawirawan Adam Damiri, selaku dirut PT ASABRI periode 2008 hingga 2016 didakwa 20 tahun penjara dan harus mengganti rugi sebesar 800 juta rupiah, serta mengganti uang negara sebesar 17,972 miliar rupiah, subsidir 5 tahun kurungan. Kemudian juga ada legend Purnawirawan Soni Wijaya, ini dirut PT ASABRI periode 2016 sampai dengan 2020 didakwa 20 tahun penjara dan harus mengganti rugi seber 750 juta rupiah dan mengganti uang negara sebesar 64,5 miliar rupiah dan subsidir 5 tahun kurungan. Kemudian juga ada Hari Setianto, ini selaku direktur investasi dan keuangan PT ASABRI periode 2013-2019 dijatuhi hukuman penjara 15 tahun dan ganti rugi ini sebesar 750 juta rupiah serta mengembalikan uang sebesar 378,8 juta rupiah, subsidir 7 tahun kurungan. Yang terakhir yaitu ada Bahtiar Effendi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT ASABRI pada tahun 2012 sampai dengan 2015 yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan didenda sebesar 750 juta rupiah serta mengganti uang negara sebesar 453,7 juta rupiah, subsidir 6 tahun kurungan. Nah, sebelum saya meleparkan pertanyaan kepada Bapak-Bapak semua yang hadir pada saat ini, saya lebih dahulu ke kuasa hukumnya nih, ke Pak Afrian dulu. Pak Afrian, ini kita sambil merefresh, sambil mengingat begitu ya proses yang sedang terjadi sampai dengan saat ini. Jadi, saya ingin tahu dulu, kapan kejadian ini berlangsung, kemudian dalam waktu berapa lama, hingga akhirnya kasus ini mencuat, dan hingga akhirnya sekarang sudah ditetapkan beberapa tersangka saat ini. Pak Afrian. Oke, terima kasih atas kesempatan memberikan. Jadi, saya langsung saja ya. Jadi, Pak Adam Damiri ini menjabat Direktur Utama PT ASABRI PASERO itu dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Dalam kurun waktu itulah, Pak Adam Damiri ini, Mayor Jenderal TNI ini, menjabat sebagai Direktur Utama ASABRI. Banyak kemajuan-kemajuan ya, yang dicapai selama masa kepimpinan beliau sebagai Direktur Utama. Tidak hanya itu, apa namanya, program-program juga cukup. Yang dijalankan juga cukup ini, sangat bermanfaat bagi para pensiunan TNI dan Polri. Ini nanti bisa ditanya langsung oleh mantan pegawai, ini Pak Adam Damiri, pegawai ASABRI, Pak Jul. Dari sisi laporan keuangan, ASABRI juga beberapa kali mendapat WTP dari PPK. Di ASABRI sendiri, ini kan satu institusi yang besar ya, lembaga keuangan yang besar ya, mengelola dana yang cukup besar. Tentu ada aturan main di situ, bagaimana tata kelola keuangan yang baik dan benar dijalankan di internal ASABRI sendiri. Ada pendelegasian wawenang di situ. Tidak ujuk-ujuk semua lari ke Direktur Utama. Di situ ada Direktur Keuangan di bawah Direktur Utama, ada Kepala Divisi, ada tim-tim lagi di bawahnya, ada penata dan sebagainya. Jadi, pendelegasian wawenang itu berjalan cukup baik dalam hal pengambilan keputusan. Jadi, tidak ada masalah sampai Pak Adam selesai menjabat, Pak Adam juga mendapat beberapa kali penghargaan selama beliau pimpin ASABRI. Jadi, ya kira-kira pertengahan tahun lalu, awal tahun lalu ya, 2021. Yang dipertanyakan saat ini adalah saat, kalau tidak ada jaksa ya, ketika menuntut 10 tahun penjara, namun akhirnya tuntutan menjadi lebih berat, menjadi 20 tahun. Apa yang menyebabkan, akhirnya memberatkan sehingga 20 tahun? Itu yang kami tidak habis pikir. Kita dituntut jaksa 10 tahun. Di mana dalam proses sidang, kita sudah berupaya maksimal membuka fakta-fakta yang terjadi selama beliau pimpin ASABRI. Kita juga sudah challenge ya, mengenai perhitungan kerugian negara itu sendiri ya. Ya, banyak peluang-peluang kita yang harusnya bisa dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk membebaskan Pak Adam Damiri. Kalau saat persidangan saat itu, Pak, apa yang memberatkan memang hasilnya? Kenapa 20 tahun begitu? Saya tidak habis pikir, kenapa bisa keluar 20 tahun, padahal di situ ada, ada disenting opinion ya, oleh salah satu hakim. Dari total? Dari total 5. Ada satu disenting yang menyatakan, yang mempertanyakan tata cara perhitungan kerugian negara yang tidak nyata dan pasti. Dia mempertanyakan itu. Dari mana nih angka 22,7 triliun? Dijabarkan tidak? Dijabarkan. Sangat jelas dan sangat detail. Dari situ aja, sudah menjadi tanda tanya bagi saya. Belum lagi ada hal-hal meringankan lainnya. Banyak peran Pak Adam untuk Republik ini. Beberapa tanda jasa yang telah dia peroleh itu sebagai bukti. Peran serta aktif ya, untuk Republik. Belum di internal Asabri sendiri. Nah. Jadi yang dimaksud... Itu semua tidak menjadi bahan pertimbangan untuk alam ringan. Yang dimaksud Pak Arvenin adalah jangan lihat dari satu sisinya begitu ya. Ada selama sisi-sisi, selama beliau menjabat, ada nilai-nilai positif yang lain yang bisa dilihat begitu ya. Kalau begitu, apa nilainya disenting opinion? Apa nilainya hal-hal yang mempertimbangkan, yang meringankan? Kalau masih tuntutan 10 tahun, diputus 20 tahun. Baik. Saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, dari secara praktisi hukum, kasus ini kan sangat menyita publik ya, begitu ya. Selain salah satunya, kemarin kalau tidak salah sempat berdampingan dengan asuransi jiwa seraya, begitu ya. Ini, kasus ini berdampingan dan jadi fokus masyarakat besar, begitu. Apa pandangan Anda terakhir dengan hal ini? Gini, kita setuju bahwa pemberatasan korupsi itu harus dilakukan secara seretak di berbagai macam institusi negara. Terutama perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Itu harus dilakukan itu. Saya setuju itu. Tetapi ketika kita melihat putusan, apa namanya, jiwa seraya ya? Asabri ini, saya ada melihat sedikit keanehan, yaitu umpamanya begini, ketika akan diputus Pak Adam Damiri yang menjabat beberapa tahun periode itu, disebutkan ada, betul bahwa setiap putusan pidana itu ada hal yang memberatkan dan yang meringankan. Itu artinya untuk mengukur sejauh mana hukuman yang diberikan itu menjadi pantas, menjadi pas dengan proporsional dengan perbuatannya. Nah, karena itu ada dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Nah, ketika sebuah perkara diputus secara maksimal, dengan putusan yang maksimal, di dalam setiap ketentuan hukum pidana itu ada, umpamanya, ancaman hukuman minimal dan maksimal. Ada yang, ada hanya yang maksimal saja, ancaman hukuman 20 tahun, 5 tahun, 8 tahun, itu ada. Nah, itu artinya apa? Hakim tidak boleh melebihi itu. Tidak boleh melebihi ancaman hukuman yang ada di dalam undang-undang. Nah, ketika hakim menyebut ada yang meringankan, secara logika hukumnya mestinya penjatuhan hukumannya tidak maksimal. Karena disebut ada yang meringankan. Nah, artinya apa? Putusan ini menjadi tidak logik. Ketika di satu sisi disebut ada beberapa hal yang meringankan, di sisi yang lain putusannya maksimal. Nah, itu menurut saya tidak masuk akal. Ini nanti kita akan melihat tidak masuk akal, tidak masuk akal yang lain ya begitu ya. Tapi usai jeda, kita akan membayar lagi tetap di galeri publik, Pak Bisa.